Intro Aska, bentar ya Aku lihat dulu Mana ya Kalau yang Aska kirim, bentar ya Waktu itu, udah lihat sih Mana ya, kekirinya Eh, kemana ya Bentar, bentar Kita ngeliat dulu kali ya Oh ini Oke Ini kan, bentar share skindul ya Halo, udah di Bandung Ke Bandung terus masih belajar Itu siapa sih di belakang Atar? Ya, Aska kan ini ya berarti ya Tunggu Aska udah bisa sampai apa kemarin? Udah bisa bikin itu-nya kan? Klo chart-nya kan? Ya Tapi itu juga gak tau sih benar apa Oke Oke Berarti kan ini sebenarnya gak susah sih Udah belajar kita Kita coba aja bikin Berarti kan sebenarnya Yang ini gula merah Ini benar Tapi yang ini harusnya gula merah Dan satu pack gitu Yang ada pack kecil-kecil Sampai belanja nih Aska Wah biasa Produk promo sesuai urutan harga Hah? Oh, oke Oke, oke, oke Iya Ini kan Kalau yang promo Urutan harga kan Aska tadi Kemarin udah coba ya Kebayangkan ya Kira-kira ya Total pembayaran Oke lah nanti kita coba Login kemarin udah bisa kan Yang login Kurang lebih kayak gitu Ini benar Registrasi ke sistem Kalau cocok Masuk Tiga opsi yang milih Kita udah bisa kan Nah sekarang kita coba Ini kan Nomor satu aja Ini Ntar dulu Gimana, gimana Gimana Ini Ini semuanya dibuat ini Sortingnya juga Oke, oke Kalau gitu berarti gini Gini, gini Sip Oke, kalau gitu kita buat dulu aja Ketika Angkanya dulu ya Aska Aska juga Sambil Sambil bikin Kita berarti coba Berarti bikin Disini Kita coba Ini kan Nah berarti kan Kalau gitu misalnya Oke Berarti tinggal dijahit nih Sebenernya Kalau login kan Kita udah punya yang ini nih Tunggu Login itu Tunggu Kita login Aduh gimana sih nomor dua nih Buatlah program Untuk merpammentasi Algoritma yang Anda buat Pada soal nomor satu kan Anda tidak perlu membutuhkan Program Oh cukup Yang diminta Oh ini ya Yang nomor satu Ini kan ceritanya udah ya Kayak gitu ya Oh online Bia menawarkan ini Harganya segini Oke Terus ada promo Katanya sih Akan masukkan username Katanya gak Gak menurut sesuai cerita gitu Katanya Bikin Jadi kan ada 5 ABC Katanya ini kan 5 Coding 5 Coding 5 Codingan Kalian ada A ya Jadi Algoritma 5 Codingan Gak usah gabung Semua Gak menanya sih Oh oke Oke Kalau gitu kan Benernya login Kita udah punya kan ya Aska udah ada kan Yang login Ntar dulu Taruh yang login Registress Ini 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 Taruh Taruh ya Taruh ya Let me cek ya Kalau ini kan kita bisa ya Satu-satu Tunggu Tunggu ya Gini-gini Kita breakdown dulu ya Supaya nanti Aska Kalau dapet yang kayak gini lagi Kebayang gitu Tapi ini agak 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 gawat sih Maksudnya Terlalu Terlalu kompleks Oke Katakan misalnya Ini ya Kalau Kalau yang password kan Ini ya Aska udah Udah bikin kan Udah bisa kan Yang pake Input Kalau Kalau bener Masukin Kalau salah enggak Tapi ini Kita masih bermasalah Sama stringnya ya Oke lah Nanti kita lihat Tapi kira-kira Codingnya begini Untuk yang login Kita coba dulu ya Sekarang Ini centang dulu Berarti ini kasih nama dulu Ini berarti yang Rename Login Gitu ya Itu yang Itu yang login Kita punya Terus Ini ya Ini Ini tuh Enggak jelas gitu Aska Registrasi ke sistem Itu kalau di benerannya Itu tuh kita loh Masuk ke database Which is enggak mungkin dong Kita mau bikin database Gimana caranya belum diajarin Engkau gitu Ini Registrasi tuh Enggak jelas Ini enggak ngerti Aku gimana Maksudnya Registrasi ke sistem Jadi dosennya Enggak kurang Kurang ini sih Kurang Kurang detail Gitu ya Udah kan Ini udah Login Login Aska bisa Ini promo Kita Ini Sorting Sorting itu Kayak kemarin Panjang Codingnya Ini tuh bukan sesuatu Yang mudah gitu Sorting Sama registrasi Itu registrasi Pakai data Sesuai urutan harga Juga enggak semudah Itu Kecuali kalau kita Mau pakai Fungsi Java yang udah ada Jadi itu susah Nah sekarang kita Coba yang B Pembayaran misalnya Oke ya Yang kita milih Ini kan Yang kalkulator Benar enggak sih Aku ganti nama ya Ini menu Jadi sebenarnya Nanti kita bisa bikin Kayak gini Tapi tinggal dia Mau milih aja Mau pembayarannya Mau pakai apa Aska bisa pakai ini Nah sekarang kita Mau coba bikin Yang Itu apa Ini tuker ya Oh tuker udah berhasil Nantilah kita bahas ya Sekarang kita bikin Baru lagi Ini kita ganti Jadi main Sembilan gitu ya Rename dulu Jadi main sembilan Aska biar kebayang dulu Konsep yang Ngejumlahin Sambil aku mikir Kok gitu sih Ini nih Ini jackpot Oke Kita nyopet yang Udah ada Ini ya Coba ini Kita ngambil Ngambil Hidari-hidari aja Gitu ya Ini main Oke Berarti kan gini Kosongin dulu Misalnya gini Misalnya gini Aska misalnya punya Total ya Misalnya kita punya Aduh Ini pakai Tapi ini pakai jalka sih ya Kita misalnya punya Barang Ada harga gitu ya Kan berarti Terserah nih Misalnya gini Kan dia mintanya Ini ya Total pembayaran Total pembayaran Kalau kita menghitung Total pembayaran Berarti kan kita harus Bikin menu Setidaknya Bikin menu itu Kayak gini ya Misalnya gini Oke lah Aku Aku ngambil Aku ngambil Ini deh ya Aku ngambil coding Yang ini ya Sebagian ya Aku coba ambil Coding yang ini Kita masukin ke sini Supaya Terlalu Mumet deh Oke Ini ya Kita ambil dulu ya Nanti dijelasin Satu-satu Ini Kan berarti Kita harus bikin Katakan gini ya Misalnya Kita punya Kita punya menu nih Oke Oke Berarti kita pilih Kita pilih Misalnya ya Tunggu Kita berarti Taruh di sini ya Ini biarin dulu Taskah jangan pusing Lihat yang itu Kita taruh di sini Kita tuh mau Taruh Pilih 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 Barang Yang ingin Anda beli Gitu ya Gitu ya Nah Kan kita bisa bilang ya Misalnya kita mau beli Apa misalnya Susu gitu ya Atau misalnya Tisu Atau misalnya Apa Apa aja sih Si Shopee ini Jualan apa sih My Shopee ini Barangnya Kebutuhan tiap hari ya 10.000 Sampai 100.000 Yaudah Susu Telur lah Misalnya Roti gitu Gitu ya Susu Susu misalnya RP Ini kita ngarang aja ya Algoritmenya kan terserah ya 10.000 Misalnya Tisu misalnya Tisu misalnya RP 5.000 Telur misalnya Telur lagi mahal nih Filo lah Telur sekarang 34.000 Oke Terus roti gitu ya Roti misalnya Berapa 7.000 Roti coklat Nanti kan kita masukin nih Misalnya Barang yang kita mau kan ya Gitu ya Misalnya gitu ya Nah Problemnya Sekarang Aska mesti Mesti tahu gitu Alurnya Kebayangnya gimana Maksudnya gini Kan kalau Biasanya kita milih ya Misalnya Susu Mau berapa gitu kan ya Mau berapa jumlahnya Terus tisu Mau berapa jumlahnya gitu kan ya Terus nanti kita jumlahin kan Misalnya Dua susu berarti Dua kali 10.000 gitu ya Dua kali 10.000 Kalau tisunya Satu Berarti Satu kali 5.000 Nah Yang jadi susah gitu ya Di sini Sebenarnya Karena approachnya dia Nggak pakai Kita belum belajar database Jadi Kalau pakai database itu bisa kita simpan Misalnya kita punya barang apa aja Itu nanti Kita akan Apa namanya Hitung dia berdasarkan harganya Nah Sekarang gini Sekarang gini Aku kasih contoh sederhana aja Biar Biar Ini ya Biar 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 gampang Oke ya Sekarang misalnya kita pilih ya Misalnya kita udah milih Satu Susu gitu ya Kita beli susu Berarti kita harus tanya juga kan Aska Di sini Gitu ya Misalnya ini Misalnya apa Barang gitu ya Barang Barang B Barang gitu ya Terus Udah Terus kita tanya lagi di sini Berarti kan Jumlahnya berapa gitu Ini kita buildnya pelan-pelan aja Kayak Maksudnya Make sense nya gimana gitu Gitu ya Terus kita tanya Masukkan jumlah barang Masukkan Jumlah Barang Jumlah Ini juga bisa sih Misalnya jumlah 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 Barang Kan tadi udah milih kan Bener nggak Jumlah barang Nanti kita berarti Kita bilang Berarti kita ambil kan Oh ini berarti harusnya string ya String barang String Eh kalau string masukinnya gimana sih Kalau string masukinnya gimana String itu masukinnya pakai next Bukan-bukan Pakai apa ya Lupa Ini ya Next line ya String SC next line Oke XC Next line Eh Enggak deh Enggak string dong Eh Sorry-sori Enggak string deh Ini juga kan Bener In Barang kan Ini next in Bener Karena kan kita Masukkan Masukkan jumlah Masukkan jumlah Oke udah Jumlah barang gitu aja lah Nanti lah Masukin jumlah barang Udah Sudah masukin jumlah barang Berarti kita gapnya Masukkan jumlah barang Integer Jumlah gitu ya Jumlah Sama dengan SC Next Int Gitu Ini Istianya nggak ada ya Sorry Kita taruh dulu Ini SC-nya belum masuk Scannernya belum masuk Oke Scanner udah ada Dia tuh baca System in Udah Masukkan jumlah barang Nah kan ini Udah nggak kita Pakai Nah Sekarang berarti kan Ini udah ya Kayak Ini strukturnya kayak yang kemarin Yang suka berarti Nah berarti kan dia masukin jumlah barang Nah Kalau gitu Berarti K1 gitu ya Total gitu ya Total Sama dengan Kita harus Ya udah Ini saya nggak pakai fungsi gitu ya Kita bilang aja Berarti totalnya tuh berarti Apa namanya 10.000 Iya kan Banyak nggak sih Dikali Jumlah Iya kan gitu ya Sama nggak Tujuh nggak Ini gimana sih Nah gini Itu kalau misalnya Kalau yang satu Gini kan Jadi harganya tuh kita masukin ke sini Nah Kita lihat Apa yang berhasil total Sama dengan Nah ini Ini tapi Ini pakai Sederhana banget ya Maksudnya oke lah Make sense lah Ini Nggak bisa disalahin sih Ini udah bener lah gitu ya Berarti ini berapa 34.000 Dikali Jumlah gitu ya Terus yang ini Berarti ini 7.000 Dikali jumlah gitu Sudah berarti Total Ini total Total oke Eh Belum screenshot Oke Di run ya Misalnya Ini kita nggak usah Pakai ini Kita run aja Ada error nggak sih Dia marah apa New scanner Kenapa ya Public static Wide scanner Sudah masuk Kurung Sudah Ini kurungnya ini kan Itu kurungnya itu Ini kurungnya itu Marahkan apa ya Coba baca Lihat lagi menu Emang scannernya ada apa Scanner Menu scanner System Oh oke Ada yang kurang Mainnya itu Main yang itu Itu Main yang ini Ini Yang kurang apa ya Ini scannernya harus ditulis ulang Biasanya Kalau di copy-copy suka Serius? Banget Serius banget sih Scanner Ada yang kurang Ini ada yang kurang Jadi yang Tutup buka Tutup buka Scanner ini Benar Sc Switch Switchnya Ini buka tutupnya Ini buka tutupnya Ini buka tutupnya Ada benar belum sih PC itu buka case Ini kurung Buka kurung tutup Bentar ya Atau benar Kok ada orang Enggak Oke Oke Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau misalnya kita pilih satu, kita pilih satu misalnya, masukkan misalnya sepuluh gitu ya, berarti total seratus ribu kan bener ya? Terima kasih. 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 itu kita bikin ya, misalnya lanjut gitu ya. Lanjut sama dengan true gitu ya. While lanjut, itu kita bisa lupa deh kalau di Java kayak Java gini gak ya. While lanjut, maka dia akan melakukan ini gitu. Ini aku masuk-masukin ya biar gak bingung. Jadi dia akan ngulang terus. Nanti di switch-nya akan semua di jalanin nih. Gimana caranya? Ngegeser gini bareng ya bisa gak sih? Oke gini ya. Nah berarti kan ada satu kurung lagi nih yang harus kita eh. Berarti ada satu kurung lagi yang kita perlukan ini ya untuk while. Nah while lanjut sama dengan true gitu ya. Ini berarti apa? Bolehan ya. Bolehan lanjut sama dengan true. Selama masih mau lanjut, dia akan putar. Di awal kita set, dia true kan. Masih mau lanjut. Nah di sini tuh kita masih bisa, masih bilang. Masukkan jumlah barang, terus kita bilang total ya. Nah terus di sini kita bilang. Ini ya malas ngetik. Ini kita bilang. Nanti mau lanjut. Terus kita bilang. Yes or no gitu. Yes atau tidak. Kecil aja lah ya. Nanti dia ngetik besar beda lagi. Arti upper case. Masih mau lanjut. Yes atau tidak. Kita tanya. Berarti kan nanti kita ambil nih jawaban nih. Ya gak sih? Ini masih lanjut atau gak? Terus apa Kak? Berarti kan kita di sini ngambil. Berarti. Ngambil berarti jawaban dia kan. Berarti. Apa ya? Karakter atau apa? Kemarin kita. Yang itu pakai apa Kak? Yang yes or no. Pilihan. Bentar. Pilihan kita yang menu itu pakai apa ya? 9 gitu. Bentar. 77 menu. Give your choice. Oh ini Pak pakai angka ya? Kalau pakai huruf gimana ya pilihannya? Iya. Mau pakai string. Mau pakai string aja. Cobain ya. Berarti string. Jawab sama dengan. SC. Next. Line kan. Gitu ya. Gitu gak. Udah ya. Nah. Terus. Oh sorry. Ini kan begini ya. Udah. Berarti kalau misalnya. Jawab. Sama dengan. Y. Atau. Y besar. Anggap aja ya kecil ya. If jawab sama dengan. Yes. Berarti apa? Kalau dia. Berarti kan terus ya. Berarti. Lanjut gitu ya. Oh kalau enggak. Kalau misalnya dia no. Berarti break aja. Berarti. Ehm. 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 Berarti. Ya udah. Gak usah. Gak apa-apa gitu. Bener nggak sih kayak gitu. Oke. Kita run dulu ya. Sekarang kita masukin. Ehm. Itu baru mengulang. Nanti kita berarti harus bikin 1 variable. Buat. Setelahin. Oke. sekarang mau beli tissue misalnya. Mau beli tissue. Terus. Barang. 3. Gitu ya. masih mau lanjut oh masih mau lanjut ya gitu kayak waktu itu ya dia gak nunggu loh udah kalau gitu ngakalin aja gini satu atau dua ini berarti ini aku ngakalin ya karena aku sebel aja sama stringnya si Java ini kenapa gak benar nanti kita bisa cari lagi caranya misalnya jawab sama dengan next itu ya if jawab sama dengan satu gitu ya maka lanjut satu itu adalah yes dua no berarti kalau dua kalau dia jawab dua berarti gak lanjut gitu ya oke kita coba oh ini tadi aku keketik sorry sorry berarti sekarang kalau kita mau go choice ya dua misalnya aku mau beli tiga oke masih mau lanjut satu yes dua no berarti kalau masih mau satu kan masukin berarti pilih lagi kan misalnya mau beli roti roti beli lima misalnya gitu ya total 35 ribu masih mau lanjut gak sebenarnya dua gitu ya gak mau berarti selesai gitu nah ini kan aku udah sampai sini nih berarti ya so far sekarang problem problem lagi gitu kita kan gak gak tau totalnya kan berarti sebenarnya kita harus punya satu variable lagi namanya total harga gitu ya atau total aja ya total sama dengan 0 nah berarti kan disini total sama dengan ini kan berarti case 1 kita bisa bilang sebenarnya gini ya total total sementara total ini berarti total sungguh berarti ada total total kan sama total sementara kan temporary total temporary total sama dengan setiap kali mulai temporary totalnya jadi 0 ya kan kosong dulu kan nah disini berarti kita ngitungnya temporary total sama dengan totalnya bisa gitu gak sih ya temporary total tuh ngitung yang ini kan berarti itu nanti itu yang total muter lagi kan time total berarti time time total sama dengan 100 10.000 dikali jumlah nah disini tuh jadinya time total gitu harus dikurungin deh kalau gak dikurungin deh jadi bentuknya sering gitu ya gitu gak sih askak ini jadi disini juga kita harus bikin time kenapa askak totalnya belum bikin udah ini oh iya benar astagfirullah nanti nanti bener bener-bener maafkan maafkan bener selalu pak kalau kebanyakan pakai ini iPhone 5000 kali jumlah gitu ya ini berarti temp total oke disini berarti kita bikin juga temp total sama dengan 34.000 sekali jumlah gitu kan ini juga oke gini berarti ini temp total kan udah terus apa ini satu lagi temp total lagi sama dengan 7.000 dikali jumlah ini berarti kita pakai temp total gitu ya nah berarti kan udah nah tapi kan disini nanti ya kita bikin totalnya berapa gitu ya tapi disini berarti kita harus nyatet disini total sama dengan total ditambah temp total nanti berarti disini kita bilang sistem out total pembelian kita ngomong lagi kita ngomong lagi total pembelian yang harus dibayar yang harus dibayar berarti tambah tempat ini kan gitu kan ya coba tes namanya lupa perintah ada yang kurang oh ini ya udah kurangnya aku tutupnya kurang apalagi ada error lagi enggak coba oke kita mau beli susu ya susu 2 gitu ya masih lanjut 1 masih lanjut terus mau beli telur eh telur 3 gitu oke total 102 masih mau lanjut makanya 2 enggak gitu ya ini total pembelian harus dibayar ini kan udah ditotal kan jadi bener enggak 20 ribu tambah 102 kan berarti gitu nah berarti kan ini subtotal kita bilangnya subtotal 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 gitu ya subtotal gitu ya jadi berarti kan kalau misalnya kita katakan beli satu barang satu bener enggak ya belum ngetes sih kalau tadi salah masukin gimana kita kan misalnya beli coba sekali lagi ngetes pilih barang yang ingin anda beli ya berarti kan satu saya yang mau beli susu beli susu 2 gitu ya lagi mau beli tisu 3 gitu ya lagi mau beli telur 4 gitu ya lagi mau beli roti 5 terus enggak mau lagi udah total segitu 2 mau lanjut enggak nah total pembayaran harus dibayar pembelian berarti 206 ini berarti subtotal 15 ribu eh ntar lu bener pasti ya 20 ribu tambah 15 ribu 35 35 ditambah 170 oke 25 sisa ditambah eh bener ya 35 bener gak sih 206 harusnya bener ya 35 enggak dong bener gak sih ya tes dulu tes 1 berarti tes 1 oh gini gini satu-satu aja barangnya biar gak bingung coba bener gak sih total ada yang salah bener deh beli beli barang aku tadi ngetik gimana oke 1 5 barang 1 lanjut iya 10 ribu kan 2 1 berarti 5 ribu oke lanjut yes yes terus ya kan beli barang 3 1 beli barang 4 1 oke 2 apa berapa aska bener 56 10.015 tambah iya bener ya 10.015 ditambah 34 berapa 49 nah sekarang aska bisa gak merubah ini ya ini kan udah udah jelas kan aska bisa gak merubah ini menjadi dia kasih subtotal di setiap tampilan berarti berapa misalnya misalnya kan kalau kayak gini kita get loss ya kita tuh udah sampai sini tuh udah berapa gitu semuanya gitu sebenarnya subtotalnya harusnya subtotalnya tuh perhitungan tadi itu perhitungan yang sama yang sebelumnya berarti kan sebenarnya ini harusnya harga ya harga lah gitu ya tapi kita mau ngetik misalnya subtotalnya nih misalnya udah beli tapi belum ditotal semuanya tapi subtotalnya berarti kalau kita mau tampilin itu berarti gini mana ini misalnya harga ya harga segini nah di setiap kita gini kita harus harus bilang gitu disini berarti kita tambahin ya biar lebih bagus gitu ya sebenarnya disini nah kita bilang disini total total itu sama dengan total benar gak sih ya kan kalau misalnya dia kalau dia beli lagi ya berarti ditambahin sama pembelian terakhir kalau eh gue berat jadi berat ya kalau gue berat sebentar ya berarti kalau kayak gini lebih rapi sih codingnya jadi berarti kita mau beli nih jadi kita tahu udah belanja berapa gitu ya eh mana benar benar oke kita beli ya satu susu misalnya satu susu dua gitu ya nah kita nah kenapa subtotalnya nol oh oke kenapa subtotalnya nol karena kita maunya kan total totalnya belum oh oke disini arusnya ini begini dong arusnya nah stop stop lagi oke sekitaran ya oh satunya muncul disini ada beli susu misalnya satu terus beli dua kan subtotal 20 ribu ya misalnya mau lanjut kita beli roti misalnya enam gitu nah kita tahu totalnya kan subtotal 62 ribu kalau misalnya udah gak mau lagi berarti udah tetap pembelian 62 ribu iya petuasa jadi yaudah loh sebenarnya kan prinsipnya kita cuma nanya gitu ya nanya satu mau beli produk apa dua berapa jumlahnya terus kita masukin switch berapa gitu kan terus looping udah kan tinggal tinggal ngakal-ngakalin ini aja ngakal-ngakalin posisi-posisinya gitu udah kan berarti BKPS disini berarti sebenarnya ini berarti kan udah ya harusnya ya nah ini sebenarnya udah ya total perhitungan ya menampilkan produk promo sesuai harga nanti dulu deh login ke sistem udah kan yang username password ya tapi kita harus cari seringnya dulu ntar dulu ini gak tahu nah ini terserah ASKA kan yang pembayaran mau gimana kita misalnya bilangnya kredit transfer atau ya 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 oke berarti kalau gitu sekarang kita mau bikin dimana dulu mau yang mau yang ngurutin mana ASKA mau yang A B C D atau E mana dulu ini kan udah ya konsertan ya ini udah ya total ya ini udah oke ya login ini kalau mau dicobain ada error kemarin gak bisa ngebandingin kata-kata kan kita tuh sebenarnya bisa ngecek tapi kalau string tuh gak tahu kenapa gak bisa ya ini kita harus cek lagi gitu ya kalau ini registrasi ini gak ngerti registrasi tuh gimana maksudnya daftar gitu kalau daftar berarti harus dicek ke database kecuali kalau misalnya gini registrasinya gini misalnya registrasinya ASKA misalnya mau daftar ya misalnya kita bikin misalnya apa ya ini login ya ini login ya coba kita copy yang login ini kita bikin rename dulu jadi namanya apa tadi total total barang gitu total shock kita bikin baru lagi misalnya kita masukin ini kita bikin dulu ini total shock ini kita matiin dulu biar ini gak masuk oke kan ini kan masih kita masih masalah ya disini nanti aku tarik kenapa ini bisa begini eh kalau ini bisa gak sih ini ini kan cara ngetes dulu ini kan login ya tunggu ASKA oke oke tenang kenapa tidak muncul-muncul di alamu oke jadi kita masukin username-nya harusnya ASKA kan passwordnya 12345 ring kan tapi masih wrong gitu ini gak kenapa ya java ini java ini memang perlu tuh compare ring dengan java ini kita udah ya kemarin nyoba ya gak bisa ya iphone itu mau pakai equals aja kalau pakai equals atau gini pakai equals oke yuk gitu ya oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, registrasi. Opsi pembayaran bisa lah ya. Nah, kalau registrasi, sebenarnya kita bisa bikin pakai line gitu. Misalnya, ini berarti aku copy ke sini ya. Ini kan sebenarnya yang ini kan, yang login kan. Masukin ke sini aja. Masukin ke sini aja. Nah, ini kita masukin ini ke jalan. Berarti yang ini, itu kita mau registrasi. Kalau registrasi itu kan berarti cuma daftar ya. Nah, registrasinya, kita bisa gini aja sih sebenarnya. Misalnya, enter misalnya email gitu ya. Sudah, terus kita tinggal bilang aja. Di sini gitu sebenarnya ya. Ini come out. Username and email address. Ini Register gitu aja Ceritanya gitu Ngerigister sebenarnya sih nantinya tuh Ini harus disimpan ke dalam database kan Setidaknya atau disimpan ke array Atau ke list gitu ya Oh sorry Ntar email misalnya nih email Ini email Tadi marah apa tapi Username email address Email Oh Udah Aska gini aja Ya pasti Aska ada ide lagi Misalnya username nya misalnya 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 lama ya Bayangnya Selama ini ngeranya Eh nungguin ada Kok keluar buat sih Enter username kan Enter username Scanner Udah kan stop Kok coba Kau tuh keluar tadi Oh gak berit aja Enter username Oke Nanya Tika gitu ya Email Adia 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 Kuali misalnya Emang mau Ditambahin ke Di Java tuh ada struktur ya Struktur data Tapi Namanya list bukan list, sorry array, jadi bisa juga sih kalau misalnya ini mau dimasukin ke array gitu nah sebenarnya kalau kayak gini aska harus belajar dulu structure, kelas dulu OOP dulu, jadi nanti ada satu objek, dia punya username sama nama, jadi sebenarnya kalau UTS ya belum sampai ke OOP kita bisa simpan gini aja dulu gitu register gini aja gitu kira-kira tapi sebenarnya sih kalau benerannya harusnya disimpan ke, paling enggak ke variable lah atau ke database gitu ya gitu oke ini kira-kira gitu loh ya kita coba, ini kita rename dulu ya rename dulu berarti ini adalah namanya registration gitu ya, ini registrationnya kirim dulu ke aska ini registration oke ntar dulu aska berarti kan ini kita matiin nah, untuk pembayaran kan berarti tinggal ini kan cepat aja lah ya kita bikin baru lagi misalnya gitu ya berarti pembayaran aska tinggal ubah aja kan nomin berarti kan yaudah oh ini enggak usah pakai fungsi dulu lah ya fungsi enggak usah import java kurdil udah terus misalnya enter aja ini kan terus ada pembayaran terus kita tanyakan ada pembayaran apa oh, enggak dong enggak usah disini malah ini enggak usah dia mau bayarnya apa 1,2,3,4 1,2,3 pembayaran adalah kredit transfer atau virtual kartu kredit transfer atau virtual akron atau virtual akron udah kan ini enggak usah berarti kita pilih ini berarti banyak udah-udah tuh ini kita buang aja jadi kita bilang bahwa udah dengan kartu kredit misalnya mau tambahin oke masukkan nomor kartu kredit misalnya gitu boleh atau yaudah kan yaudah gitu ya silahkan transfer ke marketing ini misalnya terus virtual akron silahkan transfer ke virtual akron ini oh aja kan harusnya sih gitu aja udah yang susah tuh yang rame tuh kalau nanti semuanya dijahit sih jadi dia login setelah satu login dicek dia udah terdaftar atau enggak gitu ya nah sebenernya terdaftar enggaknya nanti yaudah kita masukin ke case aja atau ke daftar user gitu terdaftar tuh kalau dia login berarti dia masuk udah bisa gitu ya yaudah gitu aja ini cuma gini aja paling ini tuh ini tuh sebenernya dia dia apa ya membuat membuat ceritanya seakan-akan susah kan padahal gampang ya Aska sebenernya kalau Aska tahu ya maksudnya kalau hah segituin aja sih udah beres nih gitu 80 90 gitu nah kan sebenernya ntar lu ya 6 menit lagi tunggu ini kan berarti Aska secara prinsip kalau total mah gitu ya harus ada satu variable nyimpen ditambah-tambahin ke dia gitu ya dititipin ke dia login tadi udah bisa registrasi ngarang aja gitu kan pokoknya gue register udah masuk gitu pembayaran yaudah gue bayar aja pokoknya gue milih udah bisa berarti kan ya udah nah sekarang yang maksud menampilkan produk promo sesuai urutan harga berarti itu sebenernya kita nanti ya mungkin besok gitu kita bikin kita kotret dulu berarti misalnya kita punya produk nih tadi produk kita apa sih tunggu berarti kan kalau gitu gini Aska produk kita tuh tadi ada si total shop ini ya kita punya susu tisu telur sama roti kan nah berarti kan kita sebenernya mau ngurutin dia kan kita mau ngurutin jadi misalnya dari yang mana sesuai urutan harga gimana paling murah apa paling enggak gitu misalnya yaudah roti berarti kan kita mau nampilnya roti gitu kan ya roti 7 ribu gitu ini lagi harga promo gitu ya terus baru tisu gitu nah berarti kan kita harus bikin dulu algoritma yang kemarin kan berarti 7 ribu berarti ini tisu eh kok 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 gini sih paling murah tisu ya harusnya tisu dulu ya tisu dulu 5 ribu gitu terus baru roti 7 ribu gitu terus baru nah ini nih yang rame nih sebenernya nih baru susu 10 ribu gitu ya terus baru ini apa namanya roti telur tuh enggak diskon sih ini sebenernya berarti kan mau diurutin kayak gini nah problemnya ya nanti yang kita mesti pikirin Aska kalau misalnya nanti kita punya objek ini kan nanti kan tisu harganya ini gitu ya mereka kan dua nilai yang terpisah ya Aska sebenernya ya enggak sih ini misalnya susu gitu ya nah di struktur data itu kita bisa satukan mereka supaya jadi satu kesetatuan biasanya kita buat jadi objek gitu misalnya objek barang gitu tapi kalau misalnya enggak kita tuh bisa bikin sebenernya dengan kemampuan yang kita punya udah pelajari kita tuh bisa bikin array aja gitu jadi arraynya misah gitu jadi kita nanti akan punya array ya Aska akan punya array arraynya tuh gini misalnya jadi misalnya barang gitu ya array barang gitu terus kita punya kayak kayak storage gini buat naruh barangnya gitu kebayang enggak array gini jadi disini itu ada ada tisu gitu ada tisu ada roti ada susu ada telur gitu ya telur gitu terus kita punya satu lagi array lagi namanya harga gitu jadi kebayang enggak kayak gini Aska punya dompet ya sama handphone tapi enggak ditaruh di satu tas sama Aska dipisahin tempatnya gitu jadi nanti harga lagi gitu harga disini yang 5 ribu gitu bisa sih kalau untuk tingkat yang gini disini 7 ribu gitu disini 10 ribu nah harusnya kalau kita udah belajar OOP dan struktur data yang kelas gitu ya ini bisa disatuin tapi kalau kayak gini kita bisa pisah aja jadi harga-harga gitu ya barang-barang tapi sebenarnya ini harganya tuh mereka saling berhubungan gitu jadi telur tuh harganya ini roti gitu ya nah kemarin kan Aska udah liat ya cara nuker-nuker bilangan kan berarti kan nanti kita harus nge-sort ini kan ngurutin kan supaya yang paling murah di sebelah kiri gitu misalnya nah pada saat kita ngurut kan posisinya bakal dituker-tuker tuh ya enggak nah pada saat dia dituker-tuker gini berarti kalau ini tukeran berarti yang ini juga harus dituker gitu karena misah gitu tempatnya itu kayak misalnya aku punya dompet sama handphone Aska punya dompet sama handphone tapi kita enggak ditaruh di tas yang sama gitu nah kalau aku sama Aska tukeran kursi itu kan barangnya dua-duanya harus dituker enggak boleh cuma salah satu jadi misalnya kita tukeran kursi berarti handphonenya harus dituker dompetnya harus dituker jangan dompetnya dompet Aska handphonenya handphone aku gitu kan itu jadi enggak cocok gitu ya kira gitu Aska jadi nanti berarti kita next kalau mau ngurutin barang harus mikirin ini kita bisa sorting ini aja dulu jalan gitu ya kita urutin nah kalau algoritmanya Aska udah kan tahu algoritmanya adalah kita cari dulu yang paling kecil atau paling besar taruh paling kanan atau taruh paling kiri nah kalau ini udah bisa ini ngikut aja gitu soalnya kalau ini ngurut ya misalnya oke sekarang kita mau nukerin yang mana sih sebenarnya gitu kita mau nukerin yang ini sama yang ini yaudah tukerin tapi jangan lupa di indeks yang sama nukerin yang mana kursi 0 sama kursi 1 oke berarti di barang juga kursi 0 sama kursi 1 harus dituker itu kayak kita naik bus gitu ya terus penumpangnya tuker gitu kan biasanya penumpang punya koper kan koper sama penumpang suka misah jadi kalau dia tukeran pesawat atau tukeran bus berarti selain penumpangnya dituker tasnya juga harus dituker kira-kira gitu jadi kebayang yang nanti ini tuh sebenarnya paling susah sih which is ini tuh si Bapak ini mungkin apa ya nggak tahu ya emang sadis atau emang nggak nge-lupa gitu kalau itu sebenarnya susah gitu sorting tuh susah termasuk yang tersusah begitu supaya urutan harga kecuali misalnya kita nge-entry nya udah ngurut berarti ya udah kan tinggal sebutin aja satu saat gitu Aska ada pertanyaan dulu nggak oke nggak berarti nextnya kita itu ya mau sorting atau gimana oh putus yaudah 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 ntar ya listop dulu berarti yang dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati